Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KPMAT Kali ini kita akan coba bahas kembali Mada Simba Kuih Nah untuk soal pertama kita akan coba bahas Materinya itu tentang pertidak samaan Pada video kita kali ini Nah langsung aja kita coba bahas yang pertama Nah disini udah ada Satu buah pertidak samaan Nah kemudian yang ditanya itu adalah 2B tambah 10 Dimana kita dikasih tau Solusi dari pertidak samaan ini Adalah ini Ini solusinya Nah kita butuh nilai B Untuk menjawab pertanyaan ini Oke ya Jadi gimana cara menjawabnya Kita coba langsung jawab aja Jadi disini X kuadrat tambah BX Tambah 6 ya Dibagi dengan 2X kuadrat ditambah X tambah 7 Kurang dari 0 Oke ya Nah coba Kita lihat dulu Kita cek dulu satu per satu Bagian atas dan bagian bawahnya Atau penyebut dan pembilang ya Nah untuk yang bawahnya dulu nih Ya yaitu 2X kuadrat tambah X tambah 7 Nah ingat lagi konsep menyelesaikan pertidak samaan pecahan Ya jika kita punya pertidak samaan pecahan seperti ini FXGX ya Misalnya ini kurang dari ya Maka untuk menyelesaikan Pertidak samaan ini kita cari nilai pembuat 0 Dari masing-masing ya Jadi kayak gini Nah oke Jadi sekarang kita terapin konsepnya Disini kita mau cari nilai pembuat 0 nya Ya tentu kalau mau cari nilai pembuat 0 nya Kita harus faktorkan Nah sebelum kita faktorkan Coba kita cek dulu Kira-kira nilai D nya berapa nih Ingat D D itu adalah diskriminan Dari suatu persamaan kuadrat Ya yaitu rumusnya B kuadrat kurang 4AC Nah tujuan dari diskriminan itu adalah Untuk mengecek apakah dia punya akar-akar atau tidak Nah sekarang kita cek dulu sebelum kita faktorkan Nah disini kan B nya 1 ya 4 kurang A nya 2 C nya 7 ya Jadi ini adalah A Ini B nya 1 C nya 7 Oke Jadi ini kita coba hitung Ini 4 kali 2 adalah 8 8 kali 7 adalah 56 Kalau kita kurangkan nih hasilnya Minus 55 Nah karena dia minus Artinya Dia tidak punya akar-akar Ya Jadi syarat punya akar-akar itu adalah Dia harus positif Atau paling tidak 0 gitu ya Nah jadi Kalau ini digambarkan fun Grafiknya itu nanti Dia tidak memotong sumbu X ya Nah sehingga dia tidak punya akar-akar Nah jika dia tidak punya akar-akar seperti ini Biasanya disebut sebagai kondisi definit positif Nah jadi ini definit positif Kita simbulkan tanda tambah seperti ini Nah sehingga kalau dalam pertidaksamaan Pecahan seperti ini Kalau dia definit positif dapat diabaikan Jadi untuk 2 X kuadrat Tambah X tambah 7 nya Itu kita bisa abaikan aja Tanpa harus mengerjakannya Oke ya Nah berarti tugas kita tinggal mencari bagian atasnya aja Yaitu X kuadrat tambah BX tambah 6 Sama dengan 0 Nah ya Nah disini Kita memuat nilai B Nah tapi kan gak mungkin kita faktorkan Kenapa? Karena nilai B nya Itu gak ada Dan B itu yang dicari Oke ya Nah tapi kita punya solusi disini Ya Solusinya apa nih? Kita punya solusi Dari pertidaksamaan yang ini Adalah Min B plus 3 Ya kurang dari X kurang dari 3 Nah dari sini kita dapat berlogika Atau bernalar lah disini kita katakan ya Nah berarti solusi Atau penyelesaian dari pertidaksamaan ini Nilai X nya itu berada diantara ini Ya berada diantara ini Dan sampai 3 Gitu ya Nah ini kan kalau kita mau cari nilai pembuat 0 nya Ya dari yang ini Kita cari nilai pembuat 0 nya Nilai pembuat 0 itu adalah penyelesaian Dari pertidaksamaan ini Kenapa? Karena yang ini kan diabaikan Artinya tidak memberikan pengaruh apapun Karena dia definite positive Ya kan? Definite positive itu tidak memberikan pengaruh apapun Oke Jadi Solusi dari pertidaksamaan ini Adalah bagian yang atas ini aja Kita cari nilai pembuat 0 nya Ya Bagian yang atas ini kita cari nilai pembuat 0 nya Itu adalah solusinya Dimana solusinya udah dikasih tau Yaitu ini Nah gitu ya logikanya Oke Bisa dipahami ya Nah jadi Kita cari nilai pembuat 0 dari soal ini ya Kita faktor Berarti kan ini X Ini X Nah untuk faktorisasinya kan Jika dikali Itu hasilnya adalah 6 Jika ditambah itu hasilnya adalah B ya Atau tengahnya Nah jadi Perkalian yang menghasilkan 6 itu kan Bisa 6 kali 1 Bisa 3 kali 2 Nah tapi kita perlu ingat lagi Kita hubungkan dengan solusi disini Dia harus 3 nanti nilai X nya Salah satu nilai X nya Oke ya Nah supaya dia tetap 3 Tentu kita pilih yang ini Kenapa? Karena dia memuat angka 3 Sementara yang ini Gak memilih Atau gak memuat nilai 3 Oke ya Nah berarti disini X nya itu Kita buat disini kurang 3 Kenapa? Supaya jadi positif 3 Disini kita buat Min 2 Ya Jadi dia Min 3 dengan Min 2 Kenapa? Karena Min 3 dengan Min 2 itu positif 6 Min 3 tambah Min 2 itu Berarti Min 1 Sorry Min 5 Nah berarti nilai B nya itu Min 5 nanti nih Nah kenapa? Karena kalau ini kita jabarin nih Ya kita jabarkan X nya itu kan 3 Nah kan sama kan dengan yang ini Ya kan? Ini 3 Ini 3 Oke Kemudian X yang 1 nya lagi X yang 1 lagi X kurang 2 sama dengan 0 X nya berarti 2 Nah Berarti Nilainya nanti disini tuh 2 nih Ya disini 2 nanti Oke ya Kenapa? Karena Min 2 tambah 3 tuh nanti Hasilnya adalah Min 5 ya kan Dikali dengan negatif positif 5 Nah jadi nilai B nya kita itu Ya nilai B nya kita itu Adalah Min 5 Ya Nilai B nya kita itu adalah Min 5 Kenapa? Karena kan dikali Dari sini ya Dari sini Dikali hasilnya 6 Ditambah itu hasilnya B Ya kan? Dimana kalau penjumlah ini kan Min 3 ditambah Min 2 Min 5 Berarti nilai Min 5 nya adalah sebagai nilai B Oke Nah jadi Jawaban dari soal kita nih Adalah 2B plus 10 sama dengan 2 kali Min 5 Tambah 10 Berarti Min 10 tambah 10 ya 0 ya Nah jadi jawabannya 0 C berarti ya Oke Gimana? Bisa dipahami? Jadi sekali lagi keulangnya ya Nah jadi Jawaban dari nilai B nya Itu adalah Min 5 Kenapa? Karena Min 3 Dikali Min 2 Sorry Min 3 ditambah Min 2 Itu Min 5 Dimana Min 5 ini adalah nilai dari B Ya Ingat lagi rumus faktorisasi fungsi kuadrat Atau persamaan kuadrat ya Ya Kalau dia dikali hasilnya ini Ditambah hasilnya ini Nah berarti nilai B kita adalah Min 5 Gitu ya Nah kenapa kita pilih dia 3 kali 2 Karena disini yang memuat angka 3 Nah kenapa ini harus negatif? Karena kalau kita lanjutkan untuk mencari nilai X nya disini nanti dia positif Berarti disini wajib negatif Nah begitu juga yang ini Wajib negatif Kenapa? Karena untuk memenuhi Supaya disini positif Gitu ya Karena negatif Kli negatif itu positif Nah oke Itu aja untuk penjelasan Gimana cara ngejawab soal nomor 1 Untuk Maddas Simak UI tahun 2020 Oke ya Nah kalau misalkan kurang paham Boleh ditanyakan di kolom komentar Kira-kira bagian mana yang gak paham Nanti kita coba diskusikan disitu Oke kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya Oke Sekarang kita di soal yang kedua Yaitu Maddas Simak UI tahun 2019 ya Nah gimana untuk ngejawab soal Maddas Simak UI 2019 ini Kita coba langkahnya kita cek dulu ya Kita cek dulu masing-masing dari persamaan kuadratnya Jadi tadi kan di soal pertama kan udah dibahas sedikit konsepnya ya Jadi kita coba terapin aja langsung X kuadrat ditambah X tambah 1 Ya sama dengan 0 Kita coba cari nilai pembuat 0 nya Tapi sebelum kita coba cari nilai pembuat 0 nya Kita cek dulu Kira-kira dia punya nilai pembuat 0 atau tidak gitu ya Caranya cek diskriminannya Yaitu B kuadrat kurang 4 AC gitu ya Nah B nya 1 Ya 4 kali A nya 1 C nya 1 ya 1 kurang 4 Minus 3 Nah artinya ini definite positif Nah berarti bisa diabaikan Oke ya Nah kemudian yang kedua Yang kedua itu 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 Nah ini D nya Ya B kuadrat kurang 4 AC Oke Nah berarti min 4 kuadrat kurang 4 kali 3 A nya 3 ya C nya 1 16 kurang 12 itu 4 Nah berarti Karena dia positif Berarti tidak Tidak definite positif ya Atau bisa kita katakan dia punya nilai pembuat 0 Oke Nah karena dia punya nilai pembuat 0 Kita coba cari aja langsung nih 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 sama dengan 0 Ini berarti seperti 3 ya Ingat lagi konsep bagaimana cara mencari Faktorisasi persamaan kuadrat Oke ya Ini 3X Ini 3X Ya Sama dengan 0 Dikali itu hasilnya 3 kali 1 Ini Ya 3 Ditambah hasilnya tengahnya Ini berarti min 4 Oke ya Nah jadi jawabannya itu adalah Min 3 dengan min 1 Ya Karena min 3 kali min 1 itu positif 3 Min 3 ditambah min 1 itu min 4 Berarti ini kurang 3 Kurang 1 Oke Ini kita kalikan Ke sepertiganya Sepertiga kali 3X Berarti X Sepertiga kali 3 berarti min 1 Yang ini gak usah Karena dia cukup sekali aja Berarti X kurang 1 sama dengan 0 Berarti X nya 1 ya Atau 3X ya Kurang 1 sama dengan 0 Berarti X nya itu adalah 1 per 3 Oke ya Itu untuk yang 3X kuadrat ya Nah sekarang kita coba cari lagi nih Nah Oke Untuk yang X tambah 1 Nah ingat lagi syaratnya Supaya Akar itu terdefinisi Maka syaratnya adalah X tambah 1 itu wajib Atau Lebih dari atau sama dengan 0 ya Nah berarti X nya lebih dari atau sama dengan min 1 Nah kemudian yang berikutnya Yang ini 5 kurang X Nah Ingat Supaya ini Tetap terdefinisi Dan karena juga posisinya ada di bawah Berarti ini Harus lebih dari saja Ya Gak boleh dia 0 Kenapa? Karena kalau dia 0 Nanti tak terdefinisi Antara pembagian bagian atas dengan bagian bawah Jadi karena posisi Akar 5 kurang X nya itu ada di bawah Maka syarat sama dengannya kita buang ya Supaya tetap terdefinisi Oke Jadi min X lebih dari min 5 Nah kita kalikan negatif ke dua sisi Jadi X kurang dari 5 Oke Nah ingat Kalau dikali dengan negatif Maka tanda pertidak kesamaan harus dibalik Oke Nah berarti kita punya beberapa syarat disini Pertama ini Ya Kedua ini Kemudian yang ini Oke ya Nah kita coba gambar aja garis bilangannya disini Ya Berarti ada 3 ya Nah pertama ada Min 1 nih Ada min 1 disini Ya Lebih dari min 1 ya Nah ini lebih dari min 1 Ini nya ikut ya Min 1 nya ikut Oke Berarti ini dia Himpunan penyelesaiannya Kemudian ada 5 Ini 5 Ya Ini 5 Dia kurang dari Nah Berarti disini ya Ini kurang dari Kemudian yang berikutnya adalah 1 dengan 1 per 3 Nah kira-kira 1 tuh dimana tuh Disinilah ya Kira-kira 1 Ini 1 1 per 3 tuh disini Sorry Kebalik nih Ini 1 Ini 1 per 3 Ya kan Nah karena dia disini menggunakan Lebih dari ya Menggunakan lebih dari Oke Jadi Kita harus uji dulu nih Nah uji dulu untuk yang 1 ini Ya Kira-kira tanda pertidak Samanya itu Dimana yang menjadi solusinya Nah untuk yang ini kita uji Kita uji dulu Dengan X sama dengan berapa kira-kira Nah ini kan terbagi menjadi 3 ruas ya 1 2 3 Nah di sebelah sini ada nilai 0 Kita uji pake 0 aja Biar tau jawabannya Nah kita uji pake 0 Sehingga kalau kita substitusi ke Pertidak kesamaan X kuadrat Tambah X Tambah 1 ya Akar X tambah 1 Ini kita ganti dengan 0 ya Jadi gak harus dengan 0 Jadi bisa aja pake angka yang lain Selama itu Ngitungnya gampang Gitu ya Nah ini kalau kita ganti 0 Abis-abis Abis-abis ya Tinggal 1 Ini ganti 0 abis Berarti Ini tinggal 1 Ini tinggal akar 1 Yang ini tinggal 1 Yang ini ya Yang ini tinggal 1 Yang ini tinggal akar 5 Nah berarti ini tinggal akar 1 Per akar 5 Nah jadi kan jawabannya positif kan Nah Oke ya Berarti ini positif Positif Negatif Positif Ingat lagi konsep Pertidak kesamaan menentukan tanda ruasnya Nah karena yang dipinta itu lebih dari Ya kan Lebih dari Lebih dari 0 Berarti tentu harus yang positif Nah berarti dia Jawabannya ada di kiri Dan di kanannya Oke Sekali lagi Karena Yang dipintak lebih dari 0 Berarti dia harus yang positif Nah Tadi kenapa yang disini positif Kenapa yang disini positif Karena nilai 0 kan berada disini Dan hasil ujinya positif nih Ini kan akar 1 dibagi dengan akar 5 kan positif ya Nah Hasil ujinya positif Disini hasil ujinya juga positif Disini hasil ujinya positif Kemudian Satu sifat dari pertidak kesamaan itu Kalau di ruas sini positif Maka ruas berikutnya itu akan berganti tanda Gitu ya Makanya ini ganti tanda Positif Negatif positif Oke Nah kenapa yang diarsir itu yang positif Karena dia minta lebih dari 0 Nah Untuk jawabannya itu Adalah Irisan dari ketiga syarat ini Maka irisannya dimana Jadi ya Irisannya Ya Satu Nah ini X nya berada diantara Di antara Sepertiga ya Sepertiga sampai min satu Kemudian yang ini Ini X nya berada diantara nih Di antara satu Ya Di antara satu sampai lima Oke Nah kemudian Tanda pertidak kesamanya Kira-kira pakai sama dengan gak nih Nah untuk yang lima Itu gak pakai sama dengan Tapi untuk yang satu Ya Yang satu itu pakai Nah untuk yang satu Ini pakai ya Untuk yang satu pakai Untuk yang sepertiga Nah untuk yang sepertiga Pada bagian bawah ini gak pakai Kenapa? Karena posisinya di bawah Ya Jadi yang ini Sama yang ini gak pakai sama dengan Kenapa? Karena posisinya ada di bawah Jadi gak boleh dia Ya Kenapa gitu? Karena nanti hasilnya jadi 0 ya Kalau dimasukkan Sebagai himpunan penyelesaiannya Jadi ini gak pakai Sama dengan Yang ini pakai Ya Karena posisinya ada di atas Yang ini gak pakai Karena posisinya ada di bawah Oke ya Nah Yang ditanyakan itu adalah Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi Sekali lagi Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi Nah berarti Dari sini Dari min 1 sampai S per 3 Ada gak bilangan bulat? Tidak ada ya Tidak ada bilangan bulat Semua bilangan Banya pecahan Nah dari sini Nah dari sini Dari 1 sampai 5 Itu ada bilangan bulat Ini aja kita lanjut ke soal Kita lanjut ke soal nomor 3 Kira-kira misalkan di soal nomor 2 Ada yang mau didiskusikan Atau mau ditanya Silahkan Ketikkan di kolom komentar Oke Kita lanjut ke soal yang ketiga Oke Sekarang kita di soal yang ketiga Yaitu Mada Simakui Tahun 2018 Nah untuk menyelesaikan Pertidak samaan ini Pertama Tadi harus paham dulu Konsep dari Pertidak samaan Bentuk akar Nah jadi kalau dia Kita punya Pertidak samaan Bentuk akar Misalnya kita punya Pertidak samaan seperti ini FX ya Boleh lebih Dari atau Bisa juga kayak gini Akar FX Kurang dari Nah maka Dia harus punya syarat tuh Supaya dia Terdefinisi Pertidak samaannya Syaratnya apa FX nya itu Nilai FX nya itu Atau nilai yang di dalam akarnya itu Harus lebih dari atau sama dengan 0 Kenapa Karena akar itu Akan terdefinisi Ketika dia nilainya Minimal 0 Atau Dia lebih dari 0 Gitu ya Nah karena kalau dia misalkan negatif Nanti dia imagineer ya Tak tertepenisi Pada bilangan real gitu Nah sekarang kita coba Nyelesaikan ya Oke ya Ini rumus dasar yang diperlukan Untuk nyelesaikannya Nah jadi Kita tulis dulu soalnya Ini kan X kuadrat Dikurang 4 Kurang dari 3 Kurang X Nah jadi Kita selesaikan Pertama kita cari dulu Syarat yang pertama Yaitu X kuadrat Kurang 4 nya itu harus lebih dari Atau sama dengan 0 Ya itu syaratnya Sesuai dengan yang ini ya Mungkin ada syaratnya Oke Nah ini kita faktor menjadi X kurang 2 X tambah 2 Ya Lebih dari 0 Berarti X nya itu 2 Atau X nya itu Min 2 Nah kalau misalkan Adik-adik lupa Rumus faktornya yang mana Ini kakak ingatin lagi ya Rumus faktornya Jadi kalau kita misalkan Punya fungsi A kuadrat Sorry Persamaan A kuadrat kurang B kuadrat Ya Itu bisa difaktor menjadi A kurang B A tambah B Gitu ya Nah jadi ini adalah Rumus faktorisasi Untuk bentuk yang seperti ini Nah Oke ya Ini dia Kemudian Syarat pertama udah selesai nih Nanti kita tinggal Buat garis bilangannya Kita lanjut ke syarat kedua Syarat kedua adalah Kita selesaikan Ya Jadi ini kita selesaikan dia X kuadrat kurang 4 nya itu Kita selesaikan Dengan cara seperti ini Yaitu Supaya Akarnya ini hilang Ini kita kuadratin Kedua sisi Ya Kita kuadratin Ini kan akarnya hilang ya Nah yang ini Cara kuadratinnya gini 3 Dipangkatkan 2 9 Gitu ya Nah 3 Kali min X Kali 2 Berarti min 6X Kemudian Min X dipangkatin 2 Berarti X kuadrat Nah jadi sekali lagi ya Kita ulangin 3 dipangkatin 2 9 Ya 3 dikali Min X Dikali 2 Min 6X Kemudian Min X dipangkatin 2 Nah hasilnya itu adalah X kuadrat Ya Jadi seperti itu Cara mengangkatinnya Supaya cepat Oke ya Nah disini Kita bisa selesaikan Coret nih X kuadratnya Karena nilainya sama Kemudian Min 6X nya kita pindah Kemudian Min 4 nya kita pindah Jadi tambah 4 Sehingga Sorry Ini jadi positif ya Karena pindah Jadi X Kurang dari atau sama dengan Ini 13 per 6 Nah itu dia nilai yang kedua Nah kita udah selesaikan Tinggal buat garis bilangannya aja Untuk nyelesaikan jawabannya Nah jadi untuk yang pertama Sarat yang pertama Yaitu Min 2 sama 2 Kemudian Sarat yang kedua Yaitu 13 per 6 13 per 6 tuh Kira-kira 2, sekian tuh Ya Jadi posisinya ada di Sebelah kanannya Angka 2 ya Kira-kira disini ya Berarti ini adalah 13 per 6 Oke Nah kita coba gambar dulu Grafiknya Atau Diagramnya Nah disini kan 13 per 6 ya Dia kan kurang dari 13 per 6 nih Berarti posisinya Kalau kurang dari 13 per 6 Himpunan pengelesaiannya tuh Ada di sebelah kiri Karena kan kurang dari Ya Kurang dari tuh Berarti kan dia harus Lebih kecil kan gitu Berarti kan kalau dia lebih kecil Itu ada di kiri Nah ini adalah Daerah Atau nilai-nilai Yang memenuhi dari X Kurang dari 13 per 6 Ya Nah kemudian Untuk yang Satunya lagi Atau syarat pertama Nah ini kan syarat kedua tadi kan Untuk syarat pertama Yaitu ini Syarat pertama Ada triknya Tambahan trik disini Jadi kalau kita punya Sebuah fungsi kuadrat Atau persamaan kuadrat Ya Persamaan kuadrat Maka dia Himpunan pertidaksamaannya tuh Himpunan penyelesaian Dari pertidaksamaannya tuh Adalah kalau dia menggunakan Lebih dari Maka solusinya itu Atau Garis bilangannya tuh Himpunannya tuh ada di kiri Dan di kanan Seperti ini Ini dia Kalau dia lebih dari Kalau dia kurang dari Maka solusinya itu Atau himpunan penyelesaiannya tuh Berada Di antara kedua bilangan Jadi kalau ini bilangannya AB Ya Ini AB Maka solusinya Kalau dia kurang dari Di antara kedua bilangan tersebut Itu triknya Nah disini kan Dia menggunakan lebih dari ya Lebih dari Maka Nah Himpunan penyelesaiannya itu Berada di kiri Dan di kanan Dari Nilai-nilainya Nah Ini dia Seperti ini Himpunan penyelesaiannya Nah Untuk solusi dari soal kita ini Atau Jawaban dari soal kita ini Yaitu ini Jawaban dari ini adalah Irisan dari kedua ini Irisan dari Sarat satu Dan irisan dari Sarat kedua Jadi irisan dari Keduanya ini Oke ya Nah maksudnya irisan itu adalah Daerah yang Dua-duanya memuat Arsiran Jadi Kalau kita lihat disini Ini dia Ini adalah daerah Sarat satu dan sarat dua Memiliki arsiran Nah Jadi ini disebut sebagai irisannya Untuk yang sini Ini dimulai dari sini Nah Ke kiri dia Ada Keduanya memiliki irisan Oke ya Jadi untuk yang ini Himpunan penyelesaiannya Atau HPnya Itu adalah Karena dia terletak Di antara dua bilangan Penulisan jawabannya Seperti ini ya Nah ini 13 per 6 Yang ini 2 Oke ya Sesuaikan aja dengan Nilai pada garis bilangannya Kemudian untuk yang ini Yang ini Himpunan penyelesaiannya Itu adalah Karena posisinya Mengarah ke kiri Dan ke kiri itu Artinya kurang dari Berarti itu X nya itu kurang dari Min 2 Oke Nah jadi Himpunan penyelesaiannya Ada dua Yang pertama X kurang dari Min 2 Atau X nya itu berada Di antara 2 Sampai 13 per 6 Nah jadi jawabannya Disini adalah A ya Yaitu X elemen bilangan real X kurang dari Min 2 Atau X nya itu berada Di antara 2 Sampai 13 per 6 Nah itu dia Cara ngejawab Untuk nomor 3 Oke Gimana Bisa dipahami Nah jika Kurang jelas Penjelasannya Boleh Komentar di kolom komentar Kira-kira bagian mana Yang belum jelas Nanti kita coba Bahas di grup aja Nanti ya Nanti ada grupnya Kak Lampirkan Yaitu grup UTBK Atau grup SIMA UI Nantinya Oke ya Kita lanjut lagi Ke soal yang Ke 4 Oke Sekarang kita Di soal yang keempat Nah ini adalah Soal terakhir kita Untuk Mada SIMA UI Yang ngebahas Tentang materi Pertidaksamaan Oke langsung aja Kita lihat soalnya Nah disini Soalnya ada Suatu pertidaksamaan Kemudian kita disuruh Menentukan Nilai dari Y sama dengan Minus 2X Tambah 10 Tentunya Nilai dari Y sama dengan Minus 2X Tambah 10 Ini juga dalam Himpunan Pertidaksamaan ya Jawabannya kenapa Karena nilai X nya Nilai X yang didapat Dari sini Merupakan Himpunan dari Pertidaksamaan Jawabannya Oke ya Nah langsung aja Kita coba jawab ya Jadi kita tulis dulu Disini 2X kurang 5 Per X tambah 3 Lebih dari X kurang 4 Per X tambah 1 Gitu ya Nah ini kita kali silang Ya Tapi kita pindah dulu nih Sebelumnya Oke Ini X tambah 3 Kurang X kurang 4 Per X tambah 1 Lebih dari 0 Oke ya Nah kita kali silang nih Berarti ini kita kali ya 2X kali ini Kali ini Ini kali ini Kali ini Nanti giliran ini pula ya Ini kali ini Kali ini Kemudian ini Kali ini Kali ini Gitu ya Nah Jadi kita langsung kali aja Jadi 2X kali X 2X kuadrat 2X kali 1 Berarti 2X Minus 5 kali X Minus 5 X Minus 5 kali positif 1 Minus 5 Ya Kurang Jangan lupa kurungnya Karena dia kurang ya Jadi X kali X X kuadrat X kali minus 4 Minus 4X 3 kali X Plus 3X 3 kali minus 4 Minus 12 ya Per Nah bawahnya juga nih Yaitu X tambah 3 Dikali X tambah 1 Tapi gak usah kita kalikan Biarin aja ya Oke Ini dia Nah ini kita selesaikan Ini jadi minus 3X Kurang 5 Ini X kuadrat Kurang X Kurang 12 ya Ini tetap X tambah 3 Ini X tambah 1 Oke Nah ini Kita tulis lagi ya Kita tulis lagi Nah ini kita kali ke dalam Ya Kita kali ke dalam nih Jadi min X kuadrat Plus X Plus 12 ya Dibagi dengan X tambah 3 X tambah 1 Oke Lebih dari 0 Nah ini kita selesaikan Jadi X kuadrat Ini kita selesaikan Jadi minus 2X Ini kita selesaikan Jadi plus 7 ya Dibagi dengan X tambah 3 X tambah 1 Lebih dari 0 Oke Nah ini kita cek dulu Kira-kira ada akarnya gak Ya akar-akarnya Kita cek Dia definite atau tidak Oke Jadi B kuadrat Kurang 4AC ya Nah Jadi kan B nya itu Minus 2 ya A nya itu 1 C nya itu 7 Oke Ini jadi 4 Ya 4 Ini 28 ya 4 kali 1 kali 7 Jadi minus 24 Nah artinya Yang ini Definit positif Ya ini definite positif nih Sehingga bisa diabaikan Kalau definite positif Nah jadi Nilai pembuat 0 Dari pertidak samaan ini adalah Ya kita lihat bagian bawahnya aja Yaitu X tambah 3 Sama dengan 0 X nya berarti min 3 Atau yang satunya lagi apa? X tambah 1 Sama dengan 0 Berarti X nya min 1 Nah jadi kita udah Selesai nih Mencari nilai pembuat 0 nya Nah bagaimana menentukan Himpunan penyelesaian Dari X nya Ya Jadi kita bikin gambar aja Ini minus 3 Ini minus 1 Garis bilangannya ya Kita gambar garis bilangannya Nah untuk nentuin Himpunan penyelesaiannya Kita uji Kita uji dengan X sama dengan 0 Kenapa kita pilih 0? Karena dia gampang Ya ngitungnya Nah 0 berada disini ya Posisinya disini nih Ya sebelum minus 1 Oke Nah kita substitusi Ke pertidak samaan Bagian ini Ya Kita substitusi Nah kita gantikan Jadi X kuadrat nya Kalau diganti dengan 0 Berarti jadi 0 ya Min 2 X nya ganti 0 Juga 0 ya Kita tulis aja disini ya 2 X tambah 7 Per X tambah 3 X tambah 1 Nah ini pasti 0 Kalau diganti dengan 0 Tinggal 7 Ini 0 Ini 0 Jadi 3 kali 1 3 Ya berarti positif ya Berarti disini positif Ingat konsepnya Melewati nilai pembuat 0 Dia berubah tanda Ya berubah tanda kayak gini Nah pada soalnya Yang dipintakan lebih dari tuh Nih Lebih dari 0 kan Berarti kan lebih dari 0 tuh Harus yang nilainya positif Ya kan Nah berarti ada di kiri dan di Kanan dari Garis bilangan ini Nah nilai X kita Berarti kan kurang dari minus 3 Yang satu lagi X nya tuh kurang dari Sorry Kok kurang dari Lebih dari ya Karena dia ke kanan Ya Lebih dari minus 1 Ya Untuk ke kiri kurang dari Kalau untuk ke kanan lebih dari Nah bagaimana kita tentukan Jawaban dari Soal kita ini Yaitu Nilai Y nya Y sama dengan minus 2 X Tambah 10 Maka caranya itu Kita substitusi aja Ya Untuk Y Sama dengan minus 2 X Tambah 10 Nah misal Y nya Kita katakan minus 3 Berarti Min 2 kali minus 3 Tambah 10 Berarti ini 6 tambah 10 Sama dengan 16 Nah dari sini udah mulai ketemu ya Jawabannya ya Nah kemudian nih Untuk Y sama dengan minus Minus 2 X Tambah 10 Ya Tapi nilainya minus 1 Kita buat Min 2 kali minus 1 Tambah 10 Berarti ini 12 Nah Oke ya Nah kira-kira jawabannya yang mana nih C, D, atau E Gitu ya Nah yang paling cocok sih Kayaknya C sama D ya Yang paling mirip nih jawabannya Nah kita lakukan uji coba lagi Sekali lagi nih Ini kan X nya tuh kan kurang dari minus 3 Kurang dari minus 3 kan Berarti bisa aja Min 4, Min 5, Min 6 Misal kita ganti dengan Min 4 Ya kan Kurang dari minus 3 kan Bisa aja Min 4, Min 5, Min 6 Dan seterusnya Nah kira-kira Kalau diganti dengan Min 4 Apa yang terjadi Minus 2 Kali minus 4 ya Minus 2 Kali minus 4 kan Berarti positif berapa Positif 8 Ya kan Tambahi 10 Berarti Jadi 18 Ya kan Nah Artinya apa Nilainya makin besar ya Nilainya makin besar Oke Nah berarti dari sini Kita tahu bahwasannya Untuk yang ini Untuk yang ini Ya Sorry Untuk yang ini X kurang dari Min 3 Nilai Y nya semakin besar Ya Nilai Y nya semakin besar Nah dari 16 ke 18 Nah berarti Kemungkinannya yang ini Jawabannya Y lebih dari 16 Ya Nah tapi kita cek lagi Sekali lagi nih Ini kan X nya lebih dari Min 1 Nah lebih dari Min 1 Contohnya 0 ya Bisa aja 1 Bisa aja 2 Misalkan 0 lah Lebih dari Min 1 Kan 0 ada ya 0 atau Kita tulis nih 0 Berarti kan ini Kalau diganti dengan 0 nih Ini diganti dengan 0 Min 2 kali 0 kan 0 Berarti kan 10 hasilnya kan Nah 10 hasilnya Karena dia awalnya 12 Kemudian jadi 10 Nah berarti kan makin kecil Nah jadi kesimpulannya Nilai Y nya itu akan Semakin kecil Ketika nilai X nya seperti ini Nah berarti jawabannya Yang paling tepat itu adalah C Y itu Y nya kurang dari 12 Atau Y nya lebih dari 16 Oke ya Nah jadi jawabannya itu adalah C Ya Nah oke Gimana bisa dipahami Penjelasannya Karena saya itu aja Untuk penjelasannya Untuk soal nomor 4 Ya Semoga bermanfaat Ya terima kasih Telah menonton video channel KPMAT Jangan lupa like dan subscribe Untuk channel KPMATnya Agar terus berkembang Dan dapat membantu Adik-adik sekalian Dalam proses belajar ya Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya